Satuan lalu lintas dari Polres Temanggung, Jawa Tengah memusnahkan 19.821 kenalpot Brong. Jumlah ini merupakan hasil operasi selama tahun 2023. Puluhan ribu kenalpot tersebut dimusnahkan dengan cara dipotong menggunakan gergaji besi. Kapolres Temanggung, AKBP Ari Suderajat mengatakan pihaknya terus menggencarkan operasi kendaraan bermotor yang masih memakai kenalpot tidak standar. Tidak hanya di perkotaan, pihaknya juga rutin menggelar operasi hingga ke desa-desa. Hal tersebut disampaikan langsung saat konferensi pers di halaman Mapolres Jumat 29 Desember. Dan tentunya kenalpot Brong ini sangat menggabung, karena berteripan apabila digunakan tentu akan sangat menggabung pada masyarakat dan juga pengguna jalan lainnya. Dan hasil ini adalah memberikan, menindakan, dan juga pelanggaran untuk memberikan cara sukarela jalan dan kita mungkin melakukan perusahaan, karena tidak perlu lagi digunakan. Di tahun 2023, jumlah pelanggaran kenalpot tidak standar naik dibandingkan tahun 2022 sebanyak 13.611 kasus. Dari Temanggung, Jawa Tengah, Firman Eko Handi, Kantor Berita Antara, mewartakan. Terima kasih.